oke bismillah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya yaitu si tukang servis bagaimana kabar sobat semuanya baik-baik saja ya jadi di video kali ini saya akan sharing lagi teman-teman tentang cara upgrade laptop ya upgrade SSD ini laptopnya itu laptop asus vivobook ya jadi ini laptopnya lemot banget karena emang harddisknya bermasalah jadi customer nomornya meminta untuk upgrade SSD lainnya SSD nya dia memakai merk lekser ya dan kapasitasnya 128gb cukup mas cukup kalau untuk sistem saja cukup karena untuk penyimpanan nanti si harddisk bekas si laptopnya bisa dijadikan penyimpanan ya kayak gitu yang harddisk bawaan bisa jadi penyimpanan nanti SSD nya buat system Oke kita buka SSD nya modelnya seperti apa ya apa bulat apa kotak apa segitiga ya nah Hai grup agak susah ya jadi SSD itu bentuknya hampir sama-sama lah dengan harddisk ya sama bedanya dia di dalamnya itu terdapat chipset ya beda dengan harddisk nah inilah namanya SSD oke dan satunya lagi yaitu HDD Caddy apa itu HDD Caddy HDD Caddy ini yaitu tempat untuk harddisk laptop ya si harddisk laptop kan itu kan nanti dicabut ya dicabut nanti ditaruh disini nah di tempat HDD Caddy nya ya buat apa ini HDD Caddy mas jadi biar si harddisk bawaan laptop ke tidak terbuang artinya agar masuk ke tempat DVD yang di pinggir sini ya nah nanti si harddisk masuk ke sini ya masuk ke sini si harddisk nya lalu eh si HDD Caddy nya nanti dimasukin ke tempat DVD sini ya namun nanti DVD bawaan laptopnya jadi tidak berfungsi tak masalah karena zaman sekarang DVD jarang digunakan ya semua apapun pakainya online nantai musik YouTube ya seperti itu oke lah lanjut teman-teman yang pertama kalau misalkan mau upgrade SSD atau RAM ya yang pertama teman-teman harus punya obeng buat apa obeng Mas buat buka baut ya jadi si laptopnya harus dibuka baut satu persatu ya ini bautnya saya bukannya percepat saja ya agar durasinya tidak terlalu panjang hahaha bahwa sini durasinya juga sudah panjang Iya ya Emang pembahasannya lengkap kayak gitu ya sengaja dilengkapin biar enggak setengah-setengah jadi mulai dari pemasangan SSD cara bongkar ya pemasangan SSD terus tips agar tidak rusak ya ketika bongkar sampai penginstalan sampai selesai lah ya Oke lah teman-teman ini bautnya sudah kita bongkar eh sudah kita bongkar bautnya sudah kita buka semuanya ya kalau ada penutup RAM dibuka dulu penutup RAM nya ya Nah nanti kalau udah semua baut dilepas untuk seri pipo book ini ya teman-teman enggak perlu copot keyboard jadi untungnya saya pelihara kuku ini untuk membongkar laptop ya Nah jadi gampang gitu makanya saya pelihara kuku kalau bukan tukang servisma saya enggak pelihara kuku nah ini teman-teman kalau udah kebuka seperti ini jangan dibuka langsung ke atas ya karena di dalamnya ada fleksibel yang masih nempel takutnya nah kalau dipaksa tuh ya Nah pelan-pelan seperti ini lalu cara bukanya seperti apa tinggal dicongkel seperti ini sama emang nah gampang ya Nah ini juga sama penguncinya dibuka sama emang ya bisa gampang ya itu bisa seperti itu aja entah lalu kita amankan si keyboardnya Hai nah inilah Hai eh laptop tanpa baju teman-teman dan ini kipasnya sangat bersih sekali ya ini kekayanya belum pernah dibersihkan dari pertama beli ya okelah kita sekalian bersihkan ya meskipun customernya tidak meminta bersihkan cuma kita lihatnya enggak enak gitu enggak enak terus kalau misalkan kipasnya manfaat ini mesin bisa jadi panas namun sebelum teman-teman kemana-mana memberkampik apa yang pertama teman-teman itu wajib melepas baterai ya untuk apa agar menghindari konslet ya karena di baterai sendiri masih terdapat listrik nah cara melepas ke fleksibelnya ya tinggal kayak tadi kunciannya tinggal dibuka seperti ini ya gampangnya dibuka lalu dicopot nah ini ada lem ya sedikit tinggal dicopot aja Hai sesudah itu kita tinggal buka baut baterainya eh untuk laptop yang baterainya tanam kalau misalkan kita mau apa-apa yang wajib pertama dibuka itu baterai kenapa kalau misalkan enggak mas biasanya hal yang hal yang buruk gitu bisa menyebabkan konslet mati total kadang laptop enggak nampil gitu ya dan kita enggak mau itu mas sering gitu pernah saya ngalamin ya jadi nombok gitu nah ini baterainya teman-teman sudah kita lepas nah ketika sudah dilepas baterainya boleh kita bersihkan dulu ya si kipas-kipasnya karena kalau misalkan kipasnya banyak debunya ini angin atau udaranya itu tidak keluar ya kita bersihkan dulu agar pes nanti agar masnya tidak panas Hai waduh udah punya banyak banget ya bisa buat bedak ini loh untuk misalkan perempuan masa emang nggak punya kuas pakainya kuas untuk ini dandan boleh buat muka boleh bisa pakai kuas itu ya Hai nah ini teman-teman kalau misalkan tiup itu harus hati-hati juga ya kalau misalkan niup jangan sampai air liurnya ke ini ke mesin bisa menyebabkan konslet juga kalau itu mas niupnya kencang ya karena saya sudah terbiasa ya jadi agar tidak metes eh air liurnya ya ini sudah bersih teman-teman sudah debunya hilang ya kipasnya udah pasti muternya kencang lagi kayak gitu hai oke selanjutnya apa selanjutnya kita lepas harddisk ya nah si harddisk ini yang harus kita lepas Hai ini ya harddisknya ada bautnya satu ini kita lepas dulu bautnya nah ini fleksibelnya ada lemnya ya dicopot aja nggak apa-apa copot aja namun pelan-pelan ya jangan langsung jam berat ya nanti ditangkap polisi jam berat nah selanjutnya ini nanti ini kan harddisknya ada di di bracket tipis ya Nah ini dibuka dulu ya dibuka bautnya satu persatu namun saya percepatnya videonya dibuka dulu bautnya hai 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 anggaplah bukanya sudah selesai lah ya saya percepat videonya nah selanjutnya kita buka atau copot harddisknya seperti ini ya Nah seperti ini teman-teman Hai nah konektornya pun lepas pelan-pelan ya jangan sampai patah kalau patah gagal kita Hai seperti ini ya nanti ini dipasang di SSD ya terus kita harddisk-harddisknya amanin dulu ya Hai lalu kita pasang SSD nya teman-teman kita pasang di bracket yang bekas harddisk tadi ya kita pasang sesuai eh tempatnya maksudnya sesuai Hai depan belakangnya ya jangan sampai tertukar atau keliru kayak gitu nah ini kita baut juga agar pas ya agar misalkan pas dimasukin itu nggak kendor atau tidak nanti kalau misalkan lagi dibawa-bawa di tas nggak lepas gitu makanya kita baut eh videonya saya berpercepat lagi ini sudah saya baut ya sudah saya pasang lalu kita masukin SSD ke tempat harddisk kita pasang ya Nah kalau kayak gini mas kan harddisknya dilepas Bagaimana nanti harddisknya nggak ada dong ada ya nanti-nanti kita bahas kayak kita pasang SSD aja dulu ya sangat SSD dulu ya nah taruh lagi baut baut seperti semula sedia kalah ya lalu ketika sudah harddisk sudah dipasang apa lagi nah kita pasang baterai ya kita pasang baterai ya Nah ini cara masangnya tinggal ditaruh saja terus baut seperti itu nah terus ini untuk fleksibel USB dan harddisk jangan sampai lupa dipasang lagi sama saya mau dilupa-lupain ah jangan mau dilupain ah kenapa biar diulangi lagi ya nggak apa-apa kalau misalkan mau dilupain tapi ini jangan lupa ya kalau misalkan lupa nanti USB atau harddisknya nggak terbaca makanya harus dipasang lagi Oke selanjutnya kita baut lagi eh eh si baterainya ya agar baterainya kalau tidak kendara juga ini untuk bautnya juga teman-teman jangan sampai eh salah baut ya kan baut ada yang panjang ada yang pendek harus sesuai tempatnya masing-masing kalau misalkan kepanjangan bisa tembus tembus ya tembus ke casing nggak apa-apa mah ya nggak apa-apa cuma kurang rapih aja kurang bagus Hai dan oke ini baterai sudah kita pasang lalu selanjutnya selanjutnya kita bahas si harddisknya si harddisk laptopnya ini bagaimana biar terbaca di laptop ya biar terbaca di laptop itu gimana mas nah makanya tadi kita bahas tadi kita bahas HD dkd ya biar si harddisknya terbaca di laptop nah ini harddisk bawaan laptop seperti ini teman-teman ini ukurannya 1000 GB atau satu tera ya mereknya Toshiba nah sekarang kita lepas dvd bawaan laptopnya ya karena dvd-nya akan dicopot dan kita akan memasang caddy ya namanya ini caddy teman-teman bisa cari di toko terdekat atau toko online jadi caddy itu ada dua varian ya ada yang tebal ada yang tipis ya karena ini laptopnya tipis dia memakai caddy yang tipis ukurannya 9,5 mm ya ini tipis jadi pas lah nah kita buka dulu ya si caddy nya nah ini berbahan plastik dan aluminium ya nah kita pasang harddisknya disini teman-teman pasang disini ya pelan-pelan saja tinggal di slide ke bawah seperti ini nah lalu bawahnya teman-teman jangan lupa membaut juga kalau nggak dibaut ini kendor ya kendor ini bawaan caddy nya sudah tersedia baut ya dan kita pasang bautnya sarannya sih empat baut harus dipasang cuma eh dipasang dua baut juga sudah sudah kencang ya tak apa-apa ya udah kita pasang harddisknya di caddy kita copot DVD laptopnya ya kenapa Mas dicopot kan kalau nggak dicopot nggak ada tempat lagi buat caddy ya makanya si DVD laptopnya kita copot nah lagian DVD sekarang makan nggak dipakai jarang lah jarang dipakai apa-apa sekarang online nah ini kita pasang di caddy ya kita pindahkan ke caddy nah ini kita pindahkan ya nanti pasang disini itu buat apa Mas buat ini buat biar ngunci dia ya biar nggak kendor Oke kita lepas dulu ya nih kameranya agak bulur ya maaf ya karena saya videoin sendiri gitu meraktikin CD jadi nggak ada kameramen khusus nggak apa-apa ya dimaklum saja tapi kalau misalkan teman-teman kurang jelas misalkan Mas kurang jelas komen aja ya komen aja nggak papa nah ini kita pasang ya sudah tadi kita kita lepas di DVD lalu kita pasang di caddy nah udah kita pasang lalu kita masukkan ya ke tempat DVD nah seperti itu aja nah lalu kita baut penguncinya ya kalau nggak dibaut bahaya itu ya kalau misalkan di sekolah atau di kantor di tempat kerja itu tinggal ngambil aja kita jadi lepas copot makanya perlu kita baut nah selanjutnya apa eh bawaan DVD laptop itu kan nah ini ini kan nggak ada tutup bawaannya ya jadi kita tutupnya pakai bawaan DVD laptop ya ini tinggal dibuka saja dilepas ya bukannya seperti ini lalu dibawaan DVD itu dilepas pasang di HDDKD yang kita pasang di laptop nah seperti ini ya jadi tinggal dorong saja seperti itu nah biar apa biar rapih kalau enggak pakai tutup kelihatannya bolong nah kalau gini kan rapi gitu ya Hai nah kayak itu lalu selanjutnya kita pasang kembali keyboard dengan cara pasangnya susah ya ini videonya mungkin nggak sudah kelihatan kelihatan nah mudah-mudahan kelihatan lah ya Hai jadi cara pasangnya seperti ini ya lalu Hai si penguncinya dibu ditarik ke atasnya sedikit saja ini penguncinya sedikit ke atas selalu kita masukin kelihatan seperti ini Hai nah tinggal kunci sudah seperti itu aja ini juga sama ya yang kecil itu touchpad ya buat mouse nah ini sudah terpasang ya enggak tervideokan karena susah ke berhubung ini sudah kita pasang touchpad keyboard sama keyboard kita rapihkan atau rapatkan casing ya rapatkan casingnya dan sudah kita pasang SSD dan HDDKD sudah rapi selanjutnya kita install sistem atau install Windows di SSD nah teman-teman harus punya installer di USB nya ya kalau misalkan teman-teman belum punya teman-teman bisa cek di deskripsi atau bisa boleh tanya langsung di kolom komentar rumah secara membuat installer via USB gimana gitu minta link-nya boleh Oke kita colokan dan kita atur settingan bootingnya namun beberapa merek laptop berbeda-beda tombol bootingnya ya Asus menggunakan tombol ESC Acer f12 atau f2 Lenovo f2 atau FN f12 HP menggunakan f9 PC atau merek lain-lain menggunakan f12 atau tombol delete buat apa itu Mas tombol boot menu jadi ketika kita hidupkan agar bootingnya ke USB sehingga kita bisa menginstal Windows Oke gimana cara mempraktikannya kita hidupkan seperti ini langsung tekan-tekan tombol boot menu ya Asus ESC pakainya skip nanti tak lama dia akan muncul tampilan boot menu dimana nanti akan ada pilihan mau booting ke harddisk ke SSD apa ke flashdisk berhubung flashdisk saya namanya perbatim yang mereknya perbatim saya pilih perbatim dan enter nanti dia akan restart dan seperti biasa kita muncul tampilan awal install Windows Hai jadi ditampilan ini teman-teman langsung next saja langsung install now ya tak lama kemudian akan ada pemberitahuan seperti ini silahkan setuju saja ya lalu next lagi lalu pilih custom install nah disini berhubung SSD nya berkapasitas 128 kita kan installnya modi SSD ya nah 128 di laptop itu kebacanya 119 ya 119 kalau yang 256 kebacanya 238 kalau yang 500 giga kebacanya 465 emang begitu enggak enggak kebaca full pasti kurang nah ini artinya ini SS dia jadi ini kita install disitu di SSD klik new lalu pilih langsung Fli lalu oke nah tunggu sebentar nah sudah seperti ini kita tinggal langsung next aja ya posisi biru di 119 giga ya posisi birunya lalu kita next klik saja maka proses install akan segera dimulai ya seperti ini dan ini videonya saya percepat teman-teman ya kalau nggak dipercepat lama udah sore ya ini udah mau sore jadi saya percepat saja kalau disini kan enggak ada step-step ya jadi tinggal nunggu loading jadi saya percepat saja ya enggak apa-apa ya Hai Oke ketika sudah 100% dia akan meminta restart seperti ini ditunggu saja atau misalkan mau klik restart now boleh enggak papa langsung Hai nanti dia akan restart seperti ini teman-teman ditunggu saja ya Hai nah nanti teman-teman akan menemukan tulisan getting ready biasanya disini lama ya lama biasanya cuma saya percepat lama biasanya 15 menit ya kadang ada yang 20 menit ya lama Hai emas enggak capek ngomong capek enggak jadi saya sambil ngopi jadi enggak enggak capek enggak Hai kayak ditunggu saja ya teman-teman nah nanti teman-teman akan menemukan tampilan dimana eh konfigurasi biasanya sih memilih bahasa wilayah terus bahasa pengetikan nama login ya itu harus diisi nah teman-teman di posisi ini jangan takut salah jangan takut salah klik misal nah disini tinggal pilih United ya United status lalu pilih yes selanjutnya kita pilih yes lagi dan ini pilih skip dan disini teman-teman pilih I don't have internet jangan langsung konekan internet ya jangan dulu jangan dulu pilih I don't have internet lalu pilih continue with limited setup nah nah untuk nama bebas mau nama sendiri nama orang tua nama pacar nama mantan nama musuh jangan kalau nanti laptopnya cepet rusak enggak ya Oke selanjutnya di sini tinggal di setuju setuju saja atau yes ya terus ada pemberitahuan cortana pemberitahuan cortana pilih note saja nah di posisi ini kita hanya perlu nunggu saja teman-teman tinggal nunggu sistem sedangkan mengkonfigurasi ya jadi jadi tak lama dia akan masuk ke desktop lalu selanjutnya kalau misalkan masuk desktop harus ngapain Hai ada setiapnya lagi kalau misalkan saya bahas semuanya Hai uh dua hari bisa palingnya Hai ada step lain nah ini sudah masuk desktop teman-teman artinya sudah berhasil ya Nah sudah sudah masuk desktop sudah berhasil teman-teman nah ini selanjutnya apa Mas kalau kayak gini kan belum ada apa-apa jadi yang pertama ya setting Windows agar tidak lemot terus install driver agar fungsi-fungsi laptopnya tidak terbatas install aplikasi Hai Mas tahu caranya tahu Hai Mas udah upload udah ada ya di playlist channel bagian install driver bagian setting Windows bagian download driver ada ya posisi sudah sore ya sudah waktunya mandi saya belum mandi teman-teman Aduh Oke lah mungkin tutorialnya cukup sampai disini saja terima kasih ya sudah menyimak sudah mampir jangan lupa like subscribe channelnya atau misalkan kalau misalkan enggak mau juga enggak apa-apa sudah hadir pun sudah terima kasih ya cukup sekian teman-teman Semoga sel donch sehat ia manpun berada Assalamualaikum warahmatullahi wabarokatuh Terima kasih.